Di tengah kasus renjakan COVID-19 di Jakarta, salah satu warga di jalan MPR1 RT7 RW11, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, yakni FX Hartoyo, mengubah rumahnya jadi tempat isolasi mandiri bagi pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Bangunan yang lama tak dihuni tersebut, kini telah diisi 20 warga positif COVID-19 tanpa gejala. Kita hanya merasa bahwa saat itu warga saya ini butuh pertolongan, saya calling-calling ke puskesmas untuk mendapatkan merujukan rumah tinggal juga sulit, dimana rumah sakit juga begitu. Akhirnya sudah, ini kebetulan semuanya OTG-OTG, kita tempatkan di satu tempat seperti ini. Rumah dua lantai dengan luas lahan 3.000 meter persegi memiliki kapasitas menampung hingga 30 orang. Tak hanya itu, Hartoyo juga meminjamkan rumahnya yang berada di sebelah tempat isolasi sebagai tempat untuk tes usap antigen untuk kegiatan pelacakan kontak erat dengan warga positif COVID-19. Untuk kebutuhan pangan, tersedia dapur umum dengan pasokan bahan makanan yang disediakan kepolisian bersama dinas sosial setempat. Petugas tiga pilar kemudian memanfaatkan rumah tersebut sebagai lokasi isolasi terpusat agar memudahkan pengawasan warga terpapar virus corona. Adanya kontribusi warga tersebut membantu pemerintah dalam mengatasi lonjakan kasus positif COVID-19 di Jakarta yang akhir-akhir ini melonjak. Saya berharap sih akan adalah rumah-rumah yang bisa dijadikan tempat untuk isolasi mandiri bagi warga-warga yang memang tempat tinggalnya agak sulit. Pemerintah daerah pun sedang mencari lokasi alternatif untuk isolasi warga positif COVID-19 karena rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat Wisma Atlet penuh. Saat ini, beberapa fasilitas yang dijadikan lokasi alternatif isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala di Jakarta Selatan diantaranya rumah susun, pasar rumput, dan graha wisata ragunan. Terima kasih telah menonton!